Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Bapak Ibu, Saudara-saudaraku sekalian, kita semua tahu bahwa manusia adalah makhluk yang benar-benar hebat. Melebihi semua ciptaan Allah yang lainnya. Hanya makhluk manusia yang diberi Tuhan komponen seperti yang Allah sendiri miliki yaitu pikiran dan perasaan. Dari pikiran dan perasaan ini manusia dapat menciptakan, memproduksi, membuahkan kehendak atau keinginan. Kalau hewan hanya didorong oleh keinginan guna memenuhi kebutuhan fisik jasmani guna hidup. Tetapi manusia memiliki kehendak yang bisa melampaui hal tersebut. Nah ini yang luar biasa, Saudara. Ini yang luar biasa. Manusia diberi Tuhan pikiran dan perasaan yang bisa menciptakan, membuahkan kehendak. Kehendak yang bukan saja untuk memenuhi kebutuhan fisik atau kebutuhan jasmani. Tetapi lebih dari itu. Kalau hewan hanya mau survive, bagaimana tetap survive, tetap hidup dan bertarung dengan atau di dalam kehidupan untuk mempertahankan eksistensi fisik atau jasmaninya. Manusia lebih dari itu. Memang dengan pikiran perasaan tersebut manusia bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan jasmani. Tetapi juga bisa mengeksplorasi semua yang Allah ciptakan. Guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Meningkatkan kualitas hidup secara fisik. Tetapi itu belum sesuatu yang luar biasa. Itu belum menjadi tujuan utama. Saudara, saya berharap mengerti ini dan menggoreskannya di dalam hati kita. Hewan hanya bisa bergerak untuk survive, melindungi bertahan hidup jasmaninya. Manusia juga bisa bahkan lebih mampu mengeksplorasi, menggali, dan menemukan segala hal yang Allah ciptakan di bumi ini baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan untuk kesejahteraan hidupnya. Kalau binatang hanya bisa memiliki liang, membuat sarang. Tetapi manusia bisa menciptakan rumah mewah, bangunan megah. Binatang hanya bisa berjalan dan lari dengan kaki. Manusia bisa menciptakan teknologi transportasi. Binatang hanya bisa berteriak dengan mulut dan telinga mendengar dalam jarak tertentu. Tapi manusia bisa menciptakan alat komunikasi yang melintasi wilayah, tempat, mengatasi ruang, saudara. Manusia bisa menemukan adanya biomolekuler di udara yang tidak kelihatan. Sehingga bisa memindahkan gambar. Ini manusia. Tapi bukan itu, bukan hanya itu kelebihan yang harus diunggulkan. Ada satu lagi. Satu ini penting, saudara. Kalau satu ini tidak dipenuhi, maka semua kemampuan yang dimiliki manusia sia-sia. Kemampuan itu adalah berkomunikasi dengan penciptanya. Berkomunikasi dengan sangkalik. Ini yang hebat. Hewan tidak akan pernah bisa. Seperti manusia yang bisa berkomunikasi dengan sangkalik atau penciptanya. Jadi kalau manusia yang diberi kemampuan untuk berkomunikasi dengan penciptanya. Untuk bersekutu, menjadi sekutu, dan berfellowship dengan sangkalik. Tidak melakukan betapa malang, betapa celaka. Sungguh tidak berlebihan, betapa terlaknat dan terkutuknya. Tetapi, saudara, hal ini dianggap terlalu filosofis. Filosofi orang beragama. Kadang-kadang dicurigai sebagai jualan para pendeta untuk mencari nafkah. Sehingga kita melihat banyak orang yang tidak peduli Tuhan. Tidak peduli Tuhan, saudara. Tidak�ai padatnya tidak hidup manusia. Standar hidup manusia begitu rusak. Jauh dari standar yang Allah kehendaki. Tetapi mereka merasa mereka ada sebagai manusia yang normal, yang standar, yang beradab, yang santun. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah artinya kurang. Saudara, manusia tidak bisa mengimbangi Allah, sehingga manusia tidak bisa berkomunikasi secara ideal, atau tidak bisa berfellowship secara ideal, saudara. Di perjanjian lama kita menemukan tokoh-tokoh iman yang bisa dijadikan sahabat Tuhan. Tetapi mereka bukanlah orang-orang atau manusia yang ideal sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia pada mulanya. Tentu Allah sangat bertoleransi terhadap manusia-manusia ini, walaupun mereka di bawah standar. Tetapi Tuhan menghargai kelebihan yang mereka miliki seperti Abraham. Percayanya luar biasa. Tapi jika ditinjau dari standar moral kesucian umat perjanjian baru, Abraham tidak mencapainya. Abraham memiliki bukan saja dua wanita sebagai istri, tapi juga gundik-gundik. Juga Daud, yang dikatakan memiliki hati di hadapan Allah. Tapi juga Daud, seorang yang berdarah-darah. Tetapi Tuhan dalam toleransinya menerima mereka sebagai orang-orang khusus dan istimewa. Nuh pun yang begitu hebat, pemabok. Saudaraku, betapa hebat umat perjanjian baru yang hendak dikembalikan kerancangan Allah semula atau diselamatkan. Artinya dikembalikan kerancangan semula, di-upgrade supaya menemukan kembali atau meningkatkan kualitas hidup dari kurang kemuliaan Allah menjadi manusia yang memiliki kemuliaan Allah. Ukuran kemuliaan Allah yang dimaksud Alkitab adalah moralitas kesucian yang standar Allah. Ini luar biasa, saudara. Makin kita mengerti kebenaran, kita makin melihat standar ini yang dulu kita tidak terlalu peduli. Karena selain kita tidak melihat contoh, kita sendiri jatuh bangun dan memiliki jejak rekam yang buruk dan rasanya kita tidak pernah mengerti apa artinya sempurna seperti Bapak atau serupa dengan Yesus. Tetapi bersyukur karena Tuhan tuntun kita, bimbing kita, cerahi pikiran kita, sampai kita mengerti bahwa kesucian itu suatu keniscayaan bukan dongeng. Itu bisa kita capek. Karena memang maksud keselamatan itu mengupgrade manusia yang telah kurang kemuliaan menjadi manusia yang memiliki kemuliaan. Dan standar kemuliaan itu adalah moralitas kesucian Allah. Jika saudara tidak memperhatikan hal ini dan tidak berjuang, saudara gagal menjadi manusia. Sungguh. Sebab yang namanya manusia standar Allah, itulah Yesus Kristus. The only perfect man. Dia. Yang dipenuhi oleh Allah. Demikian kata firman Tuhan. Dipenuhi oleh firman. Dia sosok pribadi yang dipenuhi oleh firman. Dipenuhi oleh Allah. Sehingga memiliki kudrat ilahi. Kita juga saudara bisa mengalami dan mencapai apa yang dialami dan dicapai oleh Yesus. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan hendaknya kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kamu bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kamu bisa serupa dengan Dia. Kamu bisa sempurna seperti Bapak. Roma pasal 8 ayat 28-29. Kita bisa serupa dengan Yesus. Karena Yesus sudah memulai sebagai yang sulung. Dan Ia bisa menjalani serta mencapainya kita juga. Tidak main-main kalau yang mulia Yesus Kristus berkata di Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Engkau dalam aku, aku dalam engkau. Mereka di dalam kita. Yesus memiliki persekutuan dengan Bapak. Engkau dalam aku, aku dalam engkau. Karena Yesus bisa mengimbangi kesucian Allah. Dan jika kita mengikuti jejak Yesus. Memiliki moralitas kesucian seperti Yesus. Kita juga bisa tinggal di dalam Bapak. Itulah sebabnya Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalannya untuk sampai kepada Bapak. Bukan hanya masuk surga, sampai kepada Bapak. Bervilosip secara pribadi dengan Bapak. Berkomunikasi dengan Bapak karena Dia Bapakmu. Kita terlalu jauh dari standar, Saudara. Banyak kita telah menyianyiakan waktu dan kesempatan. Sehingga dengan usia yang mestinya, Saudara, lebih dewasa dari hari ini. Anda tidak mencapai kedewasaan tersebut. Tapi karena Tuhan tidak memaksa, Saudara menjadi dewasa, Tuhan juga lembut jika berbicara. Banyak saudara tidak mendengar dan menganggap itu hal yang tidak penting. Bukan prioritas. Suatu hari nanti ketika Saudara melihat kemuliaan Allah dan pengetahuan Saudara menjadi sempurna. Bagaimana seharusnya menyelenggarakan hidup, mengisi hidup dan mencapai apa yang harus kita capai. Saudara baru menyesal, jika Saudara tidak melakukan apa yang Tuhan sekarang sedang nasihatkan. Jangan berkata, tidak ada yang memaksa saya. Saya tidak tahu. Saya sudah bicara. Saya sudah beritahu. Banyak Saudara menganggap film, tontonan, jalan-jalan, hobi, dan berbagai kesenangan lebih penting dari Tuhan. Saudara berinteraksi dengan pasangan hidup, orang tua, anak, tetangga, rekan, sahabat. Engkau tidak berinteraksi dengan berbagai benda yang menjadi kesenanganmu. Tetapi engkau tidak berinteraksi dengan Allah yang hidup. Engkau anggap Tuhan itu tidak berperasaan. Engkau tidak menghormati secara pantas. Dan engkau merasa aman-aman saja. Suatu hari Saudara pasti menyesal. Pasti menyesal. Pasti menyesal. Jarang Saudara yang mampu duduk diam 30 menit berdoa. Karena Saudara tidak memiliki irama komunikasi. Tidak punya koneksi komunikasi. Karena Anda tidak punya sambungan dengan Allah. Dan Anda tidak pernah menikmati indahnya sambungan atau koneksi. Anda tidak pernah menyesal. Anda tidak sanggup lebih 15 menit. Anda tidak pernah menyesal. Anda tidak sanggup lebih 30 menit. Apalagi satu jam. Banyak orang memerlukan Tuhan hanya pada waktu-waktu terjepit. Kondisi sulit. Kondisi sulit. Di mana dia tidak melihat secercah cahaya dalam menemukan jalan keluar. Baru berusaha mencari cahaya dari atas. Sering Tuhan toleransi terhadap keadaan itu. Dan Tuhan memaklumi kebodohan orang-orang yang oportunis seperti ini. Tetapi Tuhan tidak selalu toleransi. Tuhan memiliki harga diri. Tepatnya integritas. Lebih tepat patanan. Ada titik di mana Tuhan berkata. Aku tidak kenal kamu. Ada satu titik di mana roh kudus tidak akan menggarap seseorang. Karena sudah sering mendukakan. Sampai memadamkan. Lalu menghujat. Artinya roh kudus sudah tidak bekerja. Karena tidak bisa menggarap orang itu. Orang itu tidak bisa diajak berkolaborasi. Kesucian itu sebenarnya kolaborasi antara kita dengan roh kudus. Kita tidak bisa mencapai kesucian dengan kekuatan sendiri. Tapi banyak orang tidak berkolaborasi dengan roh kudus. Sibuk dengan banyak hal. Saya tidak salahkan kalau sudah ada sibuk. Sudara harus berkarir, studi, mencari nafkah. Sibuk-sibuk-sibuk itu bahasa kehidupan. Dan bisa isarat orang rajin. Dan juga bisa bukti orang tanggung jawab. Tetapi kalau sampai sudara melupakan Tuhan. Tuhan sehingga sudah tidak pernah mengenal koneksi dengan Allah. Anda tidak pernah bersekutu, berfilosip secara pribadi. Anda tidak pernah terakhir. Anda hilang. Anda terhilang. Dan itu mengerikan, saudara. Mengerikan. Mengerikan. Itu mengerikan sekali. Kalau saudara tidak memperhatikan peringatan ini. Saudara tidak akan pernah mendapat peringatan lagi. Allah memiliki harga diri. Tepatnya memiliki integritas. Dan lebih lagi, ia memiliki tatanan. Ia tidak bisa selalu didukakan lalu diam. Ia bisa padam. Dan kalau sudah padam. Allah bisa berhenti mengharap, saudara. Allah hanya diwakili oleh rohnya. Roh kudus atau roh Allah. Kalau sampai orang tidak menerima penggarapan roh kudus. Selesai. Tidak ada perwakilan yang lain yang menggarap kita, saudara. Allah menanti, saudara. Seperti yang dikisahkan di Lukas 15. Anak bungsu itu sudah memberontak. Tetapi ayahnya masih menunggu. Kepulangan anaknya. Tetapi yang lebih tragis dalam kisah anak yang terhita, terhilang di Lukas 15. Adalah sambungan putus antara si sulung dengan bapaknya. Adiknya pulang. Papanya senang. Pesta diadakan. Si sulung tidak mau masuk rumah. Dia nyata-nyata unjuk perasaan. Dia melakukan demonstrasi tidak mau masuk rumah. Dan itu mempermalukan ayahnya. Pasti tamu-tamu melihat betapa beraninya si sulung. Sampai ayahnya yang harus keluar. Menghampiri si sulung. Dan menjelaskan. Ternyata satu rumah. Tapi tidak ada sambungan perasaan. Tidak ada sepenanggungan. Tidak ada seperasaan. Itu bukti daripada keterhilangan. Si bungsu hilang di luar kandang. Kembali ke kandang. Ke rumah. Si sulung hilang dalam kandang. Dan mungkin tidak pernah pulang. Anda orang Kristen. Tapi tergilang di kandang. Tidak ada koneksi. Sambungan. Dengan Allah. Salah satu buktinya. Anda tidak sepenanggungan dengan Tuhan. Pernahkah saudara menangisi jiwa yang terhilang? Pernahkah saudara menghayati. Betapa berharganya. Satu jiwa. Ironi sekali kalau pendeta. Dalam kegiatan pelayanan. Memikirkan kemajuan gereja. Memikirkan kemajuan organisasi. Dan juga sibuk mencari posisi dalam sinode. Tapi tidak mencintai jiwa seperti perasaan Allah. Kalaupun mau menambah jumlah jiwa. Itu reputasi. Menambah jumlah anggota gereja lokal. Itu prestasi. Itu harga diri. Tipis bedanya saudara. Antara untuk kepentingan Tuhan. Dan agenda pribadi. Karena saya seorang pendeta. Yang sudah melayani 40 tahun lebih. Saya seorang aktifisi node. Saya mengerti sekali hal ini. Bagaimana kita ditelikung oleh kuasa kegelapan dan ditipu. Tidak ada koneksi dengan Allah. Tidak ada persekutuan yang benar. Orang tidak seperasaan dengan Allah. Kalau kita membuat doa pagi setiap hari jam 5. Itu bukan melarikan diri dari sebuah frustasi. Itu bukan sesuatu yang kita adakan. Demi sebuah prestis rohani seorang pendeta doa tiap pagi. Kita memerlukan Tuhan. Agar kalau kita salah Tuhan tegur ingatkan. Sebab kalau kita mendekat kepada Tuhan. Kita pasti sadar bila mana ada dosa dan kesalahan di dalam diri kita. Kalau kita mendekat setiap hari. Ada impartasi. Ada penularan spirit dari Tuhan ke kita. Dia hidup. Dia nyata. Saudara belum berdoa. Saya sudah bangun dan saya sudah menghadap Tuhan. Doa saya tadi pagi yang juga saya bagikan di Kebagian jam 9. Bawa aku ke puncak kesucian yang bisa ku capai. Puncak kekudusan yang bisa ku capai. Puncak pengabdian yang bisa ku lakukan. Buat aku bisa menyengat hatimu dengan kesenangan. Menyengat keras. Kalau anak kecil diberi coklat dia senyum. Diberi mainan mobil besar dia bisa melompat. Tapi kalau dia diajak ke Universal Studio mungkin melompat. Lompat. Ini menyengat. Kita menyengat Tuhan dengan kehidupan yang menyenangkan dia. Sudara akan diingat Tuhan. Sudara disengat oleh berbagai kesenangan. Dari satu benda ke benda yang lain. Dari satu merek mobil ke merek mobil lain. Dari sejumlah uang ke sejumlah uang yang lain. Pernahkah sudara berpikir untuk menyengat Tuhan dengan kehidupanmu yang menyenangkan dia? Engkau disengat kesenangan ketika sudara mendapatkan jabatan baru yang lebih tinggi. Ketika sudara mendapat tender dengan keuntungan ratusan miliar. Pernahkah sudara menyengat Tuhan dengan perbuatan dan keadaan hidup yang menyenangkan dia? Jangan jadi sampah abadi. Jangan sombong. Sudara bukan siapa-siapa. You are nothing. Kecuali sudara menyenangkan Tuhan. Sudara meri seseorang yang benar-benar berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan berkata ini milikku. Ini kesenanganku. Dia harus dibawa ke rumahku bersamaku di kekekalan. Kelebihan yang kita miliki jangan disiasiakan. Jangan tubuh fisik manusia mentalnya mental hewan. Hanya untuk survive. Guna pemenuhan kebutuhan jasmani. Dari apa yang kita bisa dengar para pendeta bicara di media sosial. Kesimpulannya satu. Demi nama Tuhan. Betapa rusaknya kekristianan. Betapa rusaknya kekristianan. Tidak diarahkan untuk hal-hal seperti ini. Saya mengarahkan sudara temui Tuhan. Anda tidak akan pernah salah. Kalau bertemu Tuhan. Tidak akan pernah salah. Sudara akan bisa membedakan antara kepalsuan. Dan kebenaran. Tuhan tidak akan pernah salah. Kalau sudara menemukan Tuhan. Sudara berfilosif dengan dia. Anda akan punya spiritual quotient. Kecerdasan roh. Sekarang sudah saatnya para pendeta punya spiritual quotient. Kalau hanya khutbah dari buku. Banyak bahan di media sosial. Tetapi harus memiliki spiritual quotient. Kecerdasan rohani. Yang bisa menyalurkan. Mengalirkan pikiran perasaan Allah. Dan suara Allah kepada jemaah. Saya beritahu kepada sudara. Di antara sudara yang hadir ini. Ada yang sombong-sombong. Sudara akan meratap. Dengan ratapan yang tidak pernah sudara pikirkan. Sudara tidak merasa membutuhkan Tuhan secara benar. Kita bersyukur di gereja ini diajar. Memerlukan Tuhan lebih dari nafas dan darah kita. Bagaimana itu bisa Pak? Bisa. Ketika sudara mendekat ke Tuhan. Anda berfilosif. Sudara sampai pada titik. You are the only person I have. You are the only person I need. Kita baru mengerti yang dikatakan Pemasmur. Sekalipun tubuhku, dagingku, hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Jangan meleset. Jangan sombong. Sebab keelokanmu. Seperti bunga rumput. Yang pagi mekar sore akan layu di buang. Firman Tuhan mengatakan pada hari engkau makan buah ini kamu mati. Dan ternyata tidak ada manusia yang hidup lebih dari seribu tahun. Paling tinggi 969. Metu salah. Satu hari Tuhan seribu tahun. Manusia. Hari itu kamu mati. Dan makin tahun umur manusia makin singkat, sudara. Mekar pada pagi hari. Layu sore di buang. 70, 89 sampai 100 tahun. Tidak ada artinya. Orang kalau sudah umur 100 tahun. Wah, dikagumi. Tapi Allah kita berkata kebanggaannya penderitaan. Mau sombong apa? Anda yang sekarang ini kuat. Tidak lama. Anda tidak bisa melawan kodrat umur. Kodrat usia. Makanya kita merendahkan diri ke Tuhan. Pegang tanganku Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Kedudukanku, pangkatku, gelarku, uangku. Semua tidak ada artinya. Dan memang suatu saat akan terbukti. Tidak ada artinya. Ternyata hanya engkau yang kubutuhkan. Jangan sombong. Jangan sombong-sombong ya. Bertobatlah, saudara. Carilah Tuhan. Merataplah selagi Tuhan masih membuka tangan untuk memelukmu kembali. Jangan sombong. Jangan sombong yang saudara butuhkan Tuhan, saudara. Hanya Tuhan yang kita butuhkan. Saudara harus merendahkan diri. Karena koneksimu tipis, gampang putus. Kalau di gereja, dikuat-kuatkan nyambung. Begitu keluar putus. Saudara harus dihadirat Tuhan 24 jam. Bisa keret, keret. Dan tidak terputuskan. Baru saudara bisa mengerti bahwa dialah nyawa kita. Lagu ini saya temukan di ruang sebelah saya punya tempat istirahat. Siang hari sebelum saya pelayan. Ku berlindung padamu, Bapak. Ku tak dapat jalan sendiri. Hanya engkau. Penolongku. Ku berlindung. Ku berlindung. Hanya engkau yang ku nantikan. Hanya engkau. Ku berlindung. Ku berlindung padamu. Dimanapun. Ku berlindung padamu. Mari nyanyikan. I can't walk alone You are the only helper I hope I expect Lord I wait for Kuangkat Mari katakan Kuangkat Ke arah gunungmu 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 Sampai hari Jumlah Kau selalu Perkembang Haleluya Dan tetap Biar musik saja Saudaraku Hari ini harus menjadi Titik balik Saudara Saya tidak menakut-nakuti Dan tidak mengancam Biar Tuhan yang berbicara Dan saudara bisa merasa terancam Supaya saudara bertobat Bukan karena kita sedang sakit Bukan karena kita sedang memiliki Masalah ekonomi Problem perusahaan Atau problem usaha Kita membutuhkan Tuhan Karena Dialah Nyawa kita Dia kehidupan kita Manusia menjadi terhormat Dan bermatabat Kalau berkomunikasi Dengan sangkali Bisa berfellowship Dengan sangkali Jika tidak Lebih baik Dia tidak pernah Jadi manusia Saya kuatir Sudah tidak punya Kehausan Akan Allah Karena ruang Kehausanmu Telah diisi Oleh banyak Hal Seperti Seorang suami Yang cintanya Pupus terhadap istri Karena kau membuka hati Terhadap banyak wanita lain Dan mungkin ada wanita Yang lebih menarik Dari pasanganmu Dan kau berkhianat Kepada pasanganmu Ini sama dengan Sudara berkhianat Kepada Tuhan Karena ada banyak Kesenatan Yang mengisi Jiwamu Jangan begitu Jangan begitu Sudah kagum Tas Jangan begitu Kau akan Menyesal Kalimat Seperti Rusa Merindukan Sungai Yang berair Itu bukan Fantasi Tetapi realita Yang saudara Jalani Dan alami Baru Saudara Layak Jadi manusia Dan jika Saudara Bervelosi Dengan Allah Dia akan Memperdulikan Kebutuhan Jasmanimu Dia akan Membela Hidupmu Tidak mungkin Tidak membela Saudara Dan dia Terlalu Kuat Dia juga Akan Membela Kepentingan Orang-orang Yang kau Kasihi Bahkan Dia akan Ingat Anak Cucu Keturunanmu Dia akan Ingat Seperti Allah Mengikat Abraham Sehingga Memprotek Melindungi Bangsa Israel Saudara Harus Mengalami Tuhan Saya Hanya Menjadi Pemberita Saya Sendiri Juga Membutuhkan Tuhan Karenanya Saya Tulis Lagu-lagu Seperti Ini Tuhan Pegang Tanganku Tadi Pagi Saja Ketika Bangun Sebelum Bimbing Doa Saya Ucapkan Satu Kalimat Jangan Tinggalkan Aku Tuhan Aku Memerlukan Engkau Jangan Aku Menjadi Sombong Jangan Aku Merasa Kuat Aku Membutuhkan Engkau Temui Tuhan Setiap Hari Buat Ruangan Pertemuan Dengan Tuhan Dan Buktikan Apakah Saya Ini Juru Bicara Tuhan Atau Bukan Maksud Saya Bukan Supaya Dihargai Supaya Kau Mendengar Suara Tuhan Yang Saya Sampaikan Dan Kau Selamat Tuhan Sayang Sudara Melampau Yang Sudara Pikirkan Tuhan Mencintaimu Lebih Dari Yang Kau Bayangkan Bayangkan Kau Mencintai Anakmu Siapa Yang Bisa Mengerti Mencintamu Kepada Anak Itu Ferman Tuhan Mengatakan Aku Mencintai Kamu Lebih Dari Seorang Ibu Mencintai Anak Kamu Yang Lari Dari Hadirat Tuhan Kamu Yang Sering Menyanyi Kesempatan Untuk Menemui Tuhan Hari Ini Kita Mau Berubah Kita Kita Makhluk Yang Hebat Kita Bisa Berkomunikasi Dengan Allah Jangan Ditipu Pendeta Termasuk Kau Seara Anggap Saya Ini Pendeta Jangan Ditipu Siapapun Temui Tuhan Karena Tuhan Yang Pasti Paling Benar Tidak Semua Pendeta Benar Tentu Tidak Semua Pendeta Salah Tetapi Hanya Satu Yang Pasti Benar Tuhan Semesta Alam Temuin Dia Alami Dia Dengar Suaranya Omong kosong Kalau Saudara Menjadi Kristen Hanya ke Gereja Mendengar Pendeta Khutbah Dia Tidak Bisa Mengubah Tuhan Yang Bisa Mengubah Dan Kalau Menemui Dia Omong kosong Gereja Kalau Tidak Menemui Tuhan Gereja Tidak Berkuasa Yang Berkuasa Tuhan Ku Angkat Ku Angkat Amin 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 Diberkati Kalian diberkati Tuhan Sampai hari Tuhan Kau selalu bergerak Dan tetap menjelaskan Kalau Tuhan Yesus mengajar kita Doa Bapak kami datanglah kerajaanmu Artinya apa? Menghadirkan Allah di dalam hidupmu Ada perjumpaan dengan Tuhan Dan Tuhan Berkenan menjadikan tubuh kita paitnya Sehingga ada perjumpaan dengan Tuhan Ini luar biasa Saudara Kalau saya ingat dari kecil Setiap kali ke gereja mengucapkan doa Bapak kami Sampai kalimat doa Bapak kami Hafal di luar kepala Dari kecil Di gereja Di kebaktian rumah tangga Setiap kali berdoa Atau hampir selalu Mengucapkan doa Bapak kami Jika yang memimpin doa sudah berkata Kami naikkan doa Dalam nama Tuhan Yesus Yang mengajar kami berdoa Langsung otomatis Semua berkata Bapak kami yang di surga Hafal Tapi betapa ironisnya Kita mengatakan Datanglah kerajaanmu Tapi kita tidak pernah menghadirkan Kerajaan Allah dalam hidup kita Betapa ironisnya Tetapi betapa panjang sabarnya Tuhan Terhadap kebodohan dan kesalahan kita Ini tidak boleh berlangsung terus Kita berhenti Dari dosa Kebodohan dan kesalahan ini Sadari kita makhluk yang luar biasa Yang bisa Berkomunikasi dengan Allah Bisa berfellowship Bisa berinteraksi dengan Allah Dan kita menjadi sekutunya Sekutunya Dan jika kita melakukannya Kita pasti bisa hidup Di dalam kekudusan Pasti bisa Pasti kita bisa Sepenanggungan dengan Tuhan Akan mulai ada Perasaan-perasaan yang Tidak pernah kita miliki sebelumnya Ketika kita menyaksikan Ketika kita menyaksikan Jiwa-jiwa yang terhilang Dan kita bisa membayangkan Kalau itu keluarga kita Anak kita Keluarga kita Dan kita mau berani Membayar berapapun harganya Untuk keselamatan orang-orang Hari ini menjadi Kebangunan rohani Bagi saudara yang mau Rendah hati dan bertobat Tuhan berbicara kepada kita Supaya kita mulai memiliki Langkah-langkah baru dalam hidup Kita bukan hanya beragama Tapi kita bertuhan Amin